Shemur Ramadhan Shemur Ramadhan Shemur Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Para pemisah, kembali kita bertemu dalam program Ceria, Cerita Ramadhan Inspirasi Taqwa Di mana kali ini kita akan mengangkat tema yaitu berupa seruan Allah SWT kepada seluruh umat manusia Yaitu yang tercantum dalam surat Yunus ayat 23 Di mana Allah SWT firman Ya ayyuhannas innama bagiukum ala anfusikum Wahai sekalian manusia Sesungguhnya kezoliman itu akan kembali merugikan diri kalian sendiri Mata alhayati dunia Itu merupakan perhiasan kehidupan dunia Summa ilayna marji'ukum Kemudian kalian akan kembali kepada kami Fanu nabbi'ukum bima kuntum ta'amalun Dan kami akan mengabarkan kepada kalian Apa yang pernah kalian lakukan Para pemisah, ayat ini menunjukkan kepada kita Bahwasannya setiap manusia itu kalau dia berbuat zolim Itu akan merugikan dirinya sendiri Dan tentunya ikhwah Manusia adalah makhluk yang senantiasa melakukan kesalahan Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah Para pemirsa, Rosat TV Di episode kali ini Kita akan angkat dari ayat ini Yaitu terkait dengan seorang hamba adalah Makhluk yang senantiasa berbuat dosa Dan ini pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW Dalam hadis beliau Setiap anak Adam itu pasti bersalah Namun sebaik-baik orang yang bersalah Adalah yang bertaubat Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW ini Dimana Rasulullah katakan Setiap anak Adam itu pastilah bersalah Kalimat kulun disini Yaitu semua merupakan Lafaz umum yang sangat kuat Yang mencakup Baik dia laki-laki Maupun perempuan Kemudian Bani Adam Anak Adam Khotouun Yaitu bersalah Apa arti khotou disini ikhwah Para ulama mendefinisikan Khotou itu adalah Kathiru wuku'i fil khotou al-muta'amid Yaitu Mereka yang banyak melakukan kesalahan Yang dilakukan dengan sengaja Sebab ikhwah Kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam Dengan sengaja Ini yang perlu Taubat Karena penggalan hadis berikutnya Yaitu Wa khair khotouin at-tawabun Sebaik-baik orang yang bersalah Adalah yang bertaubat Berarti kesalahan disini Adalah kesalahan yang mengakibatkan Seorang anak Adam itu berdosa Ada pun kesalahan yang Tidak dianggap dosa Yaitu yang sebagaimana Firman Allah SWT Dimana kita gunakan inti Sebagai doa kita Yaitu Rabbana La tu'akhidna Innasina Au akhto'na Ya Allah Janganlah engkau hukum kami Kalau kami lupa Atau kami bersalah Bersalah disini ikhwah Itu dalam bahasa rapnya mukhti Yaitu seorang yang bersalah Tapi tidak dilakukan dengan sengaja Ada pun dalam hadis Setiap anak Adam itu bersalah Yaitu bersalah Yang memang dilakukan dengan sengaja Ini menunjukkan bahwasannya Semua anak Adam itu Pasti bersalah Bersalah disini Yaitu pasti berdosa Oleh karena itu Ibn Taymiyah Rahimahullah Pernah mengatakan Ad-dambu lila'abadi Syai'un lazim Dosa itu bagi seorang hamba Itu sesuatu yang memang Sudah lumrah Terjadi pada diri mereka Artinya Selama dia masih hidup Di muka bumi ini Selama dia masih hidup Di dunia Pasti dia akan Melakukan dosa Pasti dia akan Melanggar Apa yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Waladhi nafsi biadih Demi zat yang diriku Ada di tangannya Lawlam tudnibun Seandainya kalian Tidak melakukan dosa La khalakallahu khalkan Maka Allah akan Ciptakan satu makhluk Yudnibun Bukan berarti kita Menganggap remeh dosa Bukan berarti kita Membiasakan diri kita Ataupun kita Menyenggajakan diri kita Untuk melakukan dosa Dengan alasan Ya karena memang Manusia dengan dosa itu Suatu hal yang sudah lumrah Bukan begitu Maksudnya Tapi disini ikhwah Yang lebih tepat Yaitu Dimana Hadis ini Menunjukkan kepada kita Agar kita Senantiasa istighfar Senantiasa bertobat Atas dosa yang kita lakukan Penjelasan kita tadi Bukan berarti Kita sebagai manusia Kita bermudah-mudah Dalam melakukan dosa Dengan alasan Bukankah manusia itu Sudah lumrah dengan dosa Bukan itu yang dimaksud Tapi yang dimaksud adalah Yaitu ketika kita Melakukan dosa Maka kita harus Banyak istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kullu bani adam khatta'un Wakhir khatta'in attawabun Setiap anak adam itu Bersalah Dan sebaik-baik Yang bersalah Adalah yang bertaubat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'afirman Walladzina idha fa'alu fahishatan Dan orang-orang yang Melakukan perbuatan keji Auzhalamu anfusahum Atau mereka yang Menzalimi diri mereka sendiri Dha'karullah Lantas mereka Mengingat Allah Akhirnya mereka pun Beristighfar Mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas dosa yang mereka lakukan Ini menunjukkan ikhwah Yang menjadi titik berat Fokus dalam ayat ini adalah Bukan berarti manusia Tidak pernah bersalah Bisa tak bersalah Enggak bisa Karena ini suatu hal Yang sudah Lumrah terjadi pada diri manusia Tetapi yang disyariatkan Yang diperintahkan oleh Allah Kepada kita Yaitu istighfar kita Setiap dosa yang kita lakukan Istighfar Mohon ampun kepada Allah Atas setiap dosa yang Yang kita lakukan Demikian Oleh karena itu ikhwah Sekali lagi disini Bukan berarti Kita Bermudah-mudah Kemudian kita Terserah kita Kita melakukan dosa Apa tidak Tidak demikian Tetapi Kita harus jaga diri kita Berupaya menjauhkan diri kita Dari perbuatan dosa Jika dosa itu terjadi Pada diri kita Karena kelahiran kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala Membuka pintu tobat Untuk menghapus dosa-dosa kita ini Ikhwah rahimna Allah Wa iyakum Abdullah bin Mas'ud Ordi Allah Pernah Mengomentari Bagaimana kondisi para sahabat Terhadap dosa Dimana beliau mengatakan Itu para sahabat Terhadap dosa itu Melihat dosa itu Bagaikan Gunung yang Berada di atas mereka Yang siap menimpa mereka Begitulah Takutnya para sahabat Terhadap Dosa tersebut Ada kisah Tentang Apa namanya Dialog antara Umar bin Khotob Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di saat Terjadi Sulhu Hudaibiyah Yaitu perjanjian Hudaibiyah Dimana Sudah ada kesepakatan Lantas Kesepakatan ini Dikomentari oleh Umar bin Khotob Radulullah wa anhu Apa kata Umar Ya Rasulullah Wai Rasulullah Alasna alal haq Wahum alal batil Ya Rasulullah Bukankah kita berada Di atas kebenaran Dan mereka itu batil Bukankah Orang yang terbunuh Dari kita Masuk surga Sementara orang yang terbunuh Dari mereka Masuk neraka Apakah Rasulullah Balak Benar ya Umar Lantas Umar bin Khotob Menjawab lagi Ya Fafima nu'ti Fianfusina Ad-daniyah Lantas kenapa Kita menghinakan Diri kepada mereka Wa narji'u Lantas kita pulang Walamma Yahkumullahu Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala Berum menetapkan Siapa yang menang Di antara kita Artinya Umar bin Khotob Disini ingin Ya kita perang saja Kenapa takut Bukankah Kalau kita mati Kita masuk surga Sementara mereka mati Masuk neraka Udah kita perang saja Kenapa Kalau kita harus Menyetujui Persetujuan tersebut Demikian Apa kata Rasulullah S.A.W Ya benah Khotob Wahai Anaknya Khotob Maksudnya Umar bin Khotob Ini Rasulullah Aku adalah Utusan Allah Falayyudayyianillah Dan Allah Tidak akan Pernah Menyanyiakan aku Lantas Umar bin Khotob Bertemu dengan Abu Bakar Kembali Umar bin Khotob Bertanya Dengan pernyataan Yang sama Minta pendapat Abu Bakar itu bagaimana Kenapa kok kita Setujui perjanjian ini Sementara kita juga Belum Berperang dengan mereka Belum tentu juga Mereka yang menang Apa kata Abu Bakar Persis seperti yang Dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Apa kata beliau Ya benah Khotob Wahai Khotob Ibnu Khotob Innahu Rasulullah Beliau itu Adalah utusan Allah Falayyudayyianillah Allah tidak akan Mungkin Menyanyiakannya Hingga akhirnya Ikhwah Turunlah ayat Turunlah surat Al-Fat Sesungguhnya kami akan Berikan kepada kalian Penaklukan Demi penaklukan Yang nyata Agar Allah Mengampunkan Dosamu yang lalu Dan yang akan Dan yang akan Datang Ikhwah Setelah turun Ayat itu Barulah Lega Umar bin Khotob Dan dia pun Pulang Tapi kita lihat Bagaimana Reaksi Umar bin Khotob Setelah itu Lantas Umar bin Khotob Berkata Sejak saat itu Aku banyak Solat Banyak Bersedekah Dan banyak Memertekatkan Hamba Minalladhi Sonaktu Atas apa Yang pernah Aku lakukan Mahafatan Kalami Alladhi Takallam Tubihi Dikarenakan Aku khawatir Dengan ucapanku Yang pernah Aku ucapkan Terhadap Rasulullah Sallallahu Itulah Umar bin Khotob Itulah Para sahabat Dimana Bukan berarti Mereka Bermudah-mudah Melakukan dosa Bahkan Dosa Kecil Sekalipun Bagi mereka Merupakan Suatu hal Yang besar Ibarat Gunung Yang akan Menimpanya Itulah Generasi Para Sahabat Semua Anak Adam Bersalah Dan sebaik-baik Orang yang bersalah Adalah yang Bertobat Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Keistiqamahan Memberi kita Taufik Agar kita Senantiasa Istighfar Dan bertobat Atas setiap Kesalahan Yang kita lakukan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.